Melainkan dengan memperbaiki negeri, gerakan hidup baru adalah gerakan revolusi mental untuk mengembeleng manusia-nusia menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat lang Raja Wali, dan berjiwa api yang menyala-nyala. Itulah jiwa patriotisme yang harus kita korbankan dalam menghadapi tantangan dan persoalan pembangunan hari ini. Sementara itu salah satu pemuda kota Sampang, Mohdari Arisandi menyampaikan bahwa semangat juang para pahlawan untuk bangsa ini dapat dijadikan contoh bagi warga, khususnya para pemuda untuk berjuang membangun bangsa ini. Dengan momentum hari pahlawan nasional, kami selaku pemuda di Kabupaten Sampang ya berharap kepada masyarakat khususnya para pemuda untuk terus berjuang untuk bangsa Indonesia dan memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Karena di tangan para pemuda-pemuda ini nantinya mengubah Indonesia ini lebih baik. Ya berharap semangat dan nilai-nilai kepahlawanan dapat dijadikan inspirasi dalam setiap langkah hidup dan kehidupan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Sampang, Madura, Khairulu memelaporkan. Kedengar dan pemirsa RRI Sumenap Oficial, Youtube kami, M. Tambrani diberikan gelar pahlawan nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pria kelahiran Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur itu dikenal sebagai pelopor penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Selengkapnya dilaporkan Purnama Iswantoro. Ya kami kan ikut bangga saja, ikut bangga sebagai orang Pamekasan. Apalagi pahlawan nasionalnya itu di bidang yang berkaitan dengan pelidikan. Muhammad Tambrani Suryo Wicirto atau lebih dikenal M. Tambrani diberikan gelar pahlawan nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia. Penetapan itu tercantum dalam surat Sekretariat Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara tanggal 3 November 2023. Dalam surat itu menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo menyetujui dan menetapkan beberapa calon pahlawan nasional untuk dianugerahkan gelar pahlawan nasional yang akan diselenggarakan pada Jumat 10 November 2023 di Istana Negara. Pria kelahiran Pamekasan 10 Oktober 1904 itu dikenal pelopor penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan digolongkan sebagai wartawan senior. Dia meninggal di Jakarta 12 Januari 1984. Ratna Susilowati bersyukur pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada pamannya. Saya bangga sekali, Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada generasi penerus yang bisa seperti M. Tambrani. Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Ahmad Zaini menjelaskan, M. Tambrani diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional setiap tahun 2020 lalu oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Kemudian didukung oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan menggelar seminar serta menyiapkan beberapa data. Pemberian nama gedung-gedung pemerintahan. Di sebelah timur itu kan ada nama gedung H. M. Tambrani. Kemudian di beberapa perpustakaan sekolah, dipilih nama gedung perpustakaan H. M. Tambrani. Setelah itu beberapa data lainnya. Selain itu, tambah Zaini, pihaknya juga telah mengeluarkan surat edaran kepada semua guru dan siswa tingkat ST dan SMP, baik negeri maupun swasta, untuk menggelar doa bersama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing setiap tanggal 28 Oktober untuk menghormati dan mengenang M. Tambrani sebagai salah satu toko pencetus sumpah pemuda. Purnama Iswantoro melaporkan. Baik pendengar dan pemirsa, berikut komentar harapan masyarakat terkait peringatan hari pahlawan. Saya Rika dari Panselok. Pahlawan adalah orang yang sangat berjasa pada negara ini karena mereka lah yang berjuang meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Maka sudah sepatutnya kita menghargai jasa pahlawan serta meneladani nilai-nilai luhur pekahlawanan dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan kegiatan positif bagi pembangunan bangsa dan negara. Generasi hari ini jangan hanya terlena dengan gadget, tapi harus bisa membuat kreativitas dan berguna bagi pembangunan. Hari pahlawan harus benar-benar menjadi ajang perubahan diri, menjadi lebih baik. Karena hal tersebut merupakan refleksi dari perjuangan para pahlawan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Namun untuk sekarang, ini juga merupakan momentum untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan. Saya Zen dari Baduan, selamat hari pahlawan, semoga semangat dan nilai luhur pahlawan kita tetap menggelora pada semua pemuda atau generasi muda sekarang. Semangat untuk pembangunan bangsa yang lebih baik, serta meninggalkan hal-hal negatif yang bisa merusak bangsa seperti nakoba dan kenagalan kemajaan lainnya. Hari pahlawan diperingati setiap tahun untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa para pejuang, pahlawan sebab dengan tekat, semangat, dan keberanian, serta pengorbanan jiwa, raga, dan harta pahlawanlah bangsa Indonesia dapat merasakan kemerdekaan lepas dari belunggu dan penindasan penjajah. Soekarno, proklamator kemerdekaan RI menyatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenang dan melanjutkan semangat perjuangan para pahlawan. Jasmerah katanya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tanpa pengorbanan darah dan nyawa pahlawan, kemerdekaan tidak dapat dirasakan hingga sekarang. Hari pahlawan yang diperingati setiap tahun adalah momentum penting untuk mengenang kembali perjuangan para pahlawan bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan. Mengenang pahlawan bukan untuk mengingat dan menghafal nama-nama para pahlawan, tapi menauladani sifat mulia, meniru kebajikan yang telah dilakukan. Perjuangan pahlawan menumpas penjajah demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur wajib hukumnya untuk terus dilanjutkan. Tema hari pahlawan tahun ini, semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kemodohan harus diimplementasikan dalam benak pikiran dan tindakan setiap keluarga Indonesia. Pahlawan tidak harus mengangkat senjata, membawa bambu runcing, berperang fisik dengan penuh darah dan air mata, melawan penjajah seperti pahlawan masa dulu sebelum kemerdekaan. Tapi sekarang siapapun kita bisa menjadi pahlawan sepanjang memiliki semangat juang dan rela berkorban mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hingga sekarang data yang ternyata di Badan Pusat Statistik BPS di tahun 2023 misalnya 25,9 juta penduduk Indonesia berada di bawah gadis kemiskinan. Setiap tahunnya memang relatif berhasil diturunkan. Namun jutaan warga yang berada di jurang kemiskinan ini menjadi pekerjaan rumah untuk dituntaskan. Butuh pahlawan kekinian dengan segala kemampuannya dalam memerangi kemiskinan dengan menciptakan kesetaraan. Menciptakan lapangan kerja dan membuka akses seluas-luasnya khususnya bagi generasi muda untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan merata dalam memberantas kebodohan. Apalah artinya hari pahlawan diperingati bahkan hanya terkesan kegiatan seremoni jika semangat dan nilai-nilai perjuangan pahlawan tidak dapat menginspirasi setiap individu warga Indonesia. Pahlawan itu bukan sebatas pejuang yang mengangkat senjata untuk mereka. Tetapi mereka yang mengorbankan jiwa dan raga, mendedikasikan pikiran dan seluruh dayanya untuk kemajuan bangsa, masyarakat luas, bukan kepentingan dirinya, kelompoknya apalagi semata untuk keluarganya. Demikian komentar, selamat pagi. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama. Selengkapnya dilaporkan Rukaya Zain. Untuk memastikan penyaluran bantuan beras bagi keluarga penerima manfaat KPM maupun bantuan telur dan daging bagi keluarga resiko stunting KRS sesuai dengan standar yang ditentukan pemerintah pusat, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Sumenep melakukan monitoring cepat terhadap kualitas bantuan mulai tahap 1 hingga ke 2. Kabit Ketersediaan dan Kerawanan Pangan DKPP Sumenep Yanian Heriana mengatakan instansinya mengawasi kualitas bantuan dengan menerjunkan penyuluh pertanian yang ada di masing-masing kecamatan sehingga penyaluran lancar dan sesuai kualitasnya. Bahkan masyarakat bisa mengadukan kepetugas penyuluh pertanian lapangan jika bantuan yang diterima rusak atau tidak layak konsumsi sebab bantuan yang cacat akan langsung diganti dengan yang baru. Untuk tahap 1, Alhamdulillah, nggak ada masalah. Untuk tahap 2 juga, baik beras maupun telur dan ayam itu aman saja, Bu. Nggak ada masalah, nggak ada pengaduan sampai saat ini. Kami menerima data itu dari pusat, Pak Panas, Bu. Pak Panas sendiri dari masing-masing kementerian, baik dari kementerian sosial maupun dari BKBN pusat. Maksudnya, kami untuk meminimalisir terjadi ini, kami sudah membuat grup WAP KRS ini, kami menggandeng juga antara dinas kesehatan, terutama bagi bidang KB-nya. Yan Yan menjelaskan, dari monitoring yang dilakukan, mulai tahap 1 hingga kedua, terjadi penurunan bantuan dengan asumsi KPM dan KRS juga mulai berkurang dan kesejahteraan naik, misal dari bantuan beras yang pada tahap 1 disalurkan bagi 27.163 KPM turun menjadi 7.713 KPM di tahap kedua. Masih dari sumnap kita bergeser ke informasi lain, akibat musim kemarau yang panjang, stok beras di kalangan petani juga mulai menipis. Imam Makhlis melaporkan. Stok beras di kalangan petani saat ini juga sudah menipis. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Kelompok Tani Indra Kila 6 Desa Pabrasan Hermanto. Menurutnya, akibat musim kemarau yang lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya, harga beras menjadi tinggi dan langka. Para petani memang menyimpan gabah untuk persiapan tanah musim kemarau selanjutnya. Namun dengan kondisi saat ini, kemungkinan stoknya juga mulai menipis. Dengan kondisi seperti ini, para petani pun banyak yang memilih tidak menjual berasnya, meskipun harganya cukup tinggi. Hal itu menghindari kelangkaan yang bisa menyebabkan dirinya sendiri kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pribadinya, apalagi di musim kemarau yang panjang ini banyak hajatan di masyarakat sehingga membutuhkan beras yang lebih banyak selain untuk dikonsumsi pribadi. Sebagai solusinya harus ada campur tangan dari pihak terkait atau pemerintah karena petani tidak bisa mengatasinya sendiri. Untuk gabah itu memang banyak sop petani itu memang menyimpan untuk persiapan ditanam di musim ini, kemarau yang akan datang ini. Sisanya mungkin bisa nanti dimakan itu dan dibuat hajatan-hajatan. Sesaat ini itu apa, kemungkinan sudah masyarakat petani itu memang stoknya sudah menipis saat ini. Jadi jarang untuk menjual ke luar. Sementara harga beras pada tanam kedua, stok baru per kilogramnya seharga Rp1.250, sedangkan stok lama seharga Rp1.200. Harga tersebut melambung naik jika melihat harga sebelumnya. Untuk stok baru Rp650 per kilogramnya, stok lama Rp600. Badan penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Sumnab mendapat tambahan anggaran air bersih sebanyak 120 tangki. Subriyadi melaporkan. Badan penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Sumnab mendapatkan tambahan anggaran air bersih untuk penanggulangan kekeringan dari pemerintah daerah sebanyak 180 tangki. Sekretaris BPBD Kabupaten Sumnab Abdul Kadir mengatakan, tambahan anggaran air bersih diperoleh seiring diperpanjangnya masa tanggap darurat kekeringan hingga 16 Desember 2023. Kadir memastikan setiap kebutuhan air bersih bagi masyarakat di daerah kekeringan akan terus dimaksimalkan, karena ini menjadi kewajiban pemerintah. Alhamdulillah masih ada, alhamdulillah. Ya, artinya pemerintah tetap hadir. Saat ini kita anggarkan 180 tangki. Di masa-masa itu kami masih fokus untuk mengirimkan distribusi air ke daerah yang kering-kering. Sementara Kepala Stasiun Meteorologi Trunojoyo Kabupaten Sumnab, Usman Holid menjelaskan, hasil perakiraan secara umum wilayah Madura masih akan memasuki musim penghujan antara dasarian 1 hingga dasarian 3 bulan Desember. Diungkapkan masa musim penghujan tahun ini mundur dari biasanya, akibat kemarau lebih lama dan lebih kering dampak fenomena El Nino. Di perakiraan musim kemarau, memang tahun ini kemarau-nya lebih panjang dan lebih kering, diakibatkan oleh fenomena yang disebut dengan El Nino yang sudah kita ketahui dan kita rasakan bersama. Kemudian terkait dengan musim hujan, memang untuk ke musim hujan tahun ini, ini lebih mundur ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Dampak musim kemarau yang lebih lama, sekarang di Kabupaten Sumnab sudah terdapat 59 desa. Dengan tersebar pada 19 kecamatan mengalami kekeringan atau krisis air bersih. Gerakan Cerdas Memilih Pemilu 2024 Pendengar dan pemirsa RRI Sumnab Oficial, kita beralih ke informasi seputar pemilu 2024. PJ Bupati Pemekasan Mas Rukin meminta seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkap untuk menjaga netralitas pada pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan usai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah NPHD untuk Pilkada 2024 dengan Komisi Pemiluan Umum KPU Pemekasan di Pendopo Ronggo Sukawati. Mas Rukin menjelaskan sesuai petunjuk presiden dan menteri dalam negeri serta peraturan yang berlaku, ASN harus netral dalam pemilu. ASN dilarang ikut terlibat politik praktis dan mengkampanyekan salah satu calon. Mas Rukin menegaskan, pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan bersama SKB pada 22 September 2022 terkait pembinaan dan pengawasan ASN agar tetap netral dalam pemilu dan pilkada serentak 2024. ASN yang menghadiri kampanye atau berkampanye melalui media sosial akan mendapatkan sanksi moral berupa membuat pernyataan secara tertutup atau terbuka. Sedangkan ASN yang menjadi anggota atau pengurus partai politik atau membuat keputusan yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta pemilu akan disangsi hukuman disiplin sedang hingga berat. Pemilu Cerdas Ketua DPRD Sumanab, Abdul Hamid Ali Munir tidak menampik jika ke depan anggota Dewan yang akan maju di pemilu 2024 akan disibukkan dengan agenda politik untuk sosialisasi dan merekatkan diri dengan masyarakat. Namun kegiatan tersebut dipastikan tidak akan berpengaruh terhadap agenda kedewanan di legislatif. Kinerja Dewan tetap akan berjalan maksimal baik dalam menjalankan fungsional legislasi, pengawasan, dan pembahasan anggaran bersama eksekutif. Demikian untuk informasi Sophtar Pemilu 2024. Terakhir kita bergeser ke informasi olahraga, pendengar, dan juga pemirsa RRI Sumnab Oficial. Kejuaraan bola voli antar pelajar SMA, SMK, MA, Semadura yang digelar STK IPPGRI Sumnab resmi berakhir. Berikut laporan Familia. Kejuaraan bola voli antar pelajar SMA, SMK, MA, Semadura bertajuk STK IPPGAP 8 tahun 2023 resmi berakhir. Kejuaraan tersebut berlangsung sejak 29 Oktober hingga 8 November 2023 di lapangan voli STK IPPGRI Sumnab. Kepala Bidang Gabit Pemuda dan Olahraga Poradisbat disbut Porapar Sumnab Saifuddin ketika menutup kejuaraan tersebut mengatakan jika kejuaraan seperti ini dapat membantu pemerintah daerah dalam menjaring bibit-bibit atlet untuk dilatih dan dikembangkan menjadi sebuah aset berharga di bidang olahraga. Sementara itu Ketua STK IPPGRI Sumnab Asmoni menerangkan jika salah satu tujuan digelarnya kejuaraan voli ini untuk menciptakan atlet berpresasi karena selama ini STK IPPGRI Sumnab telah banyak melahirkan atlet-atlet berpresasi dan ada dua atlet yang tengah tergabung di klub bola voli petrokimia keresi. SMA, SMK, MA, Semadura punya motivasi tinggi bagaimana atlet-atlet dari petrokimia ini menjadi inspirasi dan alhamdulillah beberapa di antaranya dua asli sungai atlet mahasiswa sekaligus tergabung di petrokimia keresi dan beberapa atlet di petrokimia keresi itu banyak kuliah di STK IPPG Sumnab. Untuk diketahui kejuaraan rutin tahunan itu, tahun ini diikuti sebanyak 51 tim terdiri dari 38 tim putra dan 13 tim putri. Pendengar dan juga pemirsa sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumnab. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telpon 0328 662317 atau melalui alamat email di rrisumunab.com Dari lantai 1 RIP Sumarjo 269, saya Siti Asia Gatekeeper Tagono Fantrian Tim RR Inet Nuril bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!